Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani kecil channel, video kali ini akan membahas tentang unsur nitrogen. Unsur nitrogen dengan lambang unsur N, sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu unsur nitrogen dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat tanaman memasuki fase vegetatif. Bersama dengan unsur fosfor P, nitrogen digunakan dalam mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Terdapat dua bentuk nitrogen, yaitu amonium NH4 dan nitrat NO3. Menjaga keseimbangan nitrogen yang tepat adalah bagian penting dari menumbuhkan tanaman yang sehat. Bagaimana jika tanaman kekurangan nitrogen? Ciri-ciri tanaman yang kekurangan nitrogen dapat dilihat dari daun bagian bawah. Daun pada bagian tersebut menguning karena kekurangan klorofil. Pada proses lebih lanjut, daun akan mengering dan rontok. Pulang-tulang di bawah permukaan daun muda akan tampak pucat. Pertumbuhan tanaman melambat, kerdil dan lemah. Akibatnya produksi bunga dan biji pun akan rendah. Kelebihan nitrogen Kelebihan jumlah nitrogen pun perlu diwaspadai. Ciri-ciri tanaman apabila unsur N-nya berlebih adalah warna daun yang terlalu hijau. Tanaman rimbun dengan daun. Proses pembuangan menjadi lama. Adenium bakal bersifat sekulen karena mengandung banyak air. Hal itu menyebabkan tanaman rentam terhadap serangan jamur dan penyakit. Serta mudah roboh. Produksi bunga pun akan menurun. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!